Kalau ketemu perkumpulan orang diundang misalkan ada acara makan syukuran Oh ternyata ada orang Kristen juga Oh ada orang Buddha di situ Tetap berikan salam Tapi apa kata beliau Tapi dia niatkan salamnya itu hanya dia tujukan hanya dia berikan kepada kaum muslimin Ataslimu ala majlisin fihi al muslimu wal musrik Pembahasan tentang apa hukum memberi salam Kepada sebuah majlis, sebuah perkumpulan yang di dalam majlis perkumpulan tersebut Bercampur orang muslim dan orang musrik Ini kan tidak menutup kemungkinan terjadi pada kita Kita akan alami Maka pentingnya apa ini ilmu Al ilmu qabla al khali wal aman Jadi jangan sampai nanti ketika bertemu dengan kondisi dan keadaan ini kita bengong Ini gimana ini Kasih salam ada orang Kristen Kasih salam ada orang Yahudi Nah inilah belajar pentingnya ilmu agama itu Kata beliau Beliau menjenguk saat Ibnu Obad Hingga Nabi SAW lewat dalam sebuah majlis Dalam sebuah perkumpulan Yang di dalam majlis tersebut Dalam perkumpulan tersebut ternyata ada Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul Yang ketika itu belum masuk Islam Bercampur di majlis itu Muslimin dan musyrikin Dan orang-orang yang menyembah Coba lihat ini intinya Maka Nabi SAW lewat kepada kelompok manusia yang bercampur tersebut Ada muslim, ada musyrik, ada penyembah berhala Nabi memberikan salam kepada mereka Itulah sunnahnya itu Jangan diam Kalau kita datang lewat dalam sebuah majlis Tempat berkumpulnya manusia Disitu ada muslim, disitu ada Yahudi Disitu ada Nasrani, disitu ada Buddha Maka kita tetap memberikan salam kepada mereka Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian Masuk dalam hukum ini juga Kata para ulama Yang sama dengan hukum ini Kalau dalam majlis tersebut Perkumpulan tersebut Ada ahlu sunnah Ada ahlul bida'ah Ada orang yang baik Ada orang yang walim Ada orang yang kita sukai Ada orang yang kita benci Masuk dalam hukum ini Kalau mereka semua Dalam sebuah kondisi berkumpul di tempat tersebut Ada orang yang saya cintai Saya sukai Ada juga orang yang saya benci disitu Ada situ ahlul bida'ah Disitu ahlul sunnah Orang yang mustaqim Ada orang yang menyimpang Maka masuk sama hukumnya ini Tetap memberikan salam kepada mereka Kata Syekh Ibn Bas Al-Rahmatullah Di dalam hadith ini Menunjukkan Bolehnya memberikan salam Kedalam sebuah majlis Yang bercampur Baur Muslim Musyrik boleh Kepala ba'asa ayyukol Assalamualaikum Tidak mengapa Dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah Yanwi bidhalik Manfihi minal muslimin Tapi dia niatkan Nah ini yang paling penting ini Bapak ibu sekalian Kalau ketemu perkumpulan orang Diundang Misalkan ada acara Makan Syukuran Oh ternyata ada orang Kristen juga Ada orang Buddha disitu Tetap berikan salam Tapi apa kata beliau Yanwi bidhalikah Manfihi minan muslimin Tapi dia niatkan Salamnya itu Hanya dia tujukan Hanya dia berikan kepada Komuslimin Kenapa demikian? Karena datang pelarangan Hadith yang telah berlalu Bersama kita Pelarangan Tidak bolehnya Mendahului Orang Not muslim Dari kalangan Yahudi Nasrani Dengan apa? Memberikan salam Terlebih dahulu Gak boleh Kata Nabi SAW La tabdaus salam Bin nasara wal yahud Jangan kalian duluan Memberikan salam Kepada orang Yahudi Dan orang Nasrani Jadi ingat Kita niatkan Itu untuk muslim Kita niatkan salamnya Kita itu untuk muslim Yang berada di tempat tersebut Kemudian kata beliau Lima fiza adikah min Ya Idhar hadith sunnah Kenapa kita lakukan ini? Untuk Menampakkan sunnah ini Sunnah Nabi itu Kalau seorang muslim Bertemu dengan muslim yang lainnya Dia sebarkan salam Ya Wata'limin naslaha Juga dalam rangka Untuk mengajarkan manusia Akan perkara yang satu ini Bahwa ini ni Bagian dari islam Ini ni Sunnah Nabi SAW Kalau seorang muslim Berjumpa dengan muslim yang lainnya Maka hendaknya dia Memberikan Salam Barakallah Sampai jumpa di video selanjutnya Di selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.